Pertandingan game ketika antara Siren is more first untuk Geek Fam Junior Yes, bener banget Dan sekali lagi aku juga mengingatkan buat teman-teman ya Aku hanya menebak aja Jadi kalau kalian mendukung Siren atau mendukung Geek Fam Itu bisa terjadi di line of down Bener-bener kayak ya kemungkinan apapun bakal bisa terjadi Karena aku juga melihat kalau misalkan dari Geek Fam Junior Mereka sepede itu ngambil Bruno-nya Dan juga yang aku tahu doyok kalau pakai Lancelot itu bagus gitu Jadi aku mungkin ya Yang ada di otak aku itu adalah Kayaknya nih, ini Bruno-nya Kirito itu emang menengah Nah, 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 baru diomongin Siapa yang dapat? Oh, untuk fans ternyata Tetap, masih bisa di-secure sini sama seorang fans Mungkin karena memang ada Rhapsody-nya ya Jadi lebih aman sedikit Bener Dan, oke, J-nya, dapetin buff merah Oh, tapi yang menarik adalah Wongkoko yang pakai Parsha ya Gue bernyadar Dia di-support berarti ya Iya Kalau Wongkoko kan tadi di game sebelumnya pakai Kufra Akhirnya pakai Kufra lagi, ternyata tidak di sini Tapi Azoa Kayaknya agak sedikit susah untuk di-lending face-nya berhadapan dengan hero seperti kajah Ditambahkan dengan seorang Granger ya Jadi agak pedih-pedih gimana gitu Sedangkan kalau kita lihat itu pamusnya Yang harusnya agak sedikit kesakitan Karena landing face-nya bertemu dengan Bruno Dengan buff merahnya Ditambah dengan Parsha Nah Tapi gak dapet buff merahnya Dicuri ya? Ya, dicuri sama J-nya Wah, udahlah Ah, udahlah Ah, udahlah Ah, udahlah Ben aja J-nya Ben aja J-nya Wah, jokernya masih level 1 Baru dapet level 2 Dan Wongkoko, lihat Wah Itu yang aku bilang kan Ngeselin banget loh Burungnya kemana-mana Eh, maksudnya burungnya keluar ke sana Ke atas map Bener sih Fairy-nya kemana-mana ya di situ ya Cuma penasaran masih Gashen Coba keluar map Bareng sama Wongkoko Kita lihat ya nanti ya Iya, kita lihat ya Kita lihat ya Semoga ada kejadian Tapi kita lihat kali ini Pantapun Menerima damage di sini Tapi Doyok juga menerima Dersonata yang dikeluarkan sama seorang Granger kali ini di sisi atas Kita lihat Kirito Wah, boleh gak Ini harusnya sih Masuk sih 3 hero Dan harusnya dapet Kirito Bakal jadi punishment besar Tidak bisa kemana-mana Dan berhasil di chat Sama temen-temen dari Siren Esports Bener banget Agak sedikit telah juga Backup dari temen-temen Geek Fam Joker Tidak mengenai siapapun Gak boleh lanjutin guys Gak bisa bermain objektif ya Soalnya udah ada temen-temen Dari Geek Fam Yang langsung ke defense sisi atas Well, tapi kita lihat di sini Jay lagi-lagi Di pagi-pagi Udah dikasih makanan Satu makanan doang Tapi Udah cukup Kenyang sepertinya Oh, udah ditungguin Sama Joker sekarang Karena dia tahu Buff merahnya mungkin Akan dirusuin lagi Sudah ada Jay Ada Azer juga Ada Tamus juga Dan bener 4 melawan 3 Tapi kondisinya Dooyok juga bakal hadir di sebelah sana Tapi ini malah bagus banget Buat Wong Koko Dia punya feeder Airstrike Bakal dibukakah kali ini Belum dibuka dari sana Wong Koko Dan ini dia feeder Airstrike Dan finalnya dipanis Itu double kill untuk seorang Dooyok Bagus banget Bahkan Gashennya juga harus hilang 3 hero dari Siren harus hilang Gitu aja Karena mereka memaksakan Untuk dapetin buff merahnya Malah mereka yang dibalikin keadaannya Dooyoknya dapet 2 point kill Bounty Hunter Ditambah juga Azoha tadi Di sisa damage yang tersisa HPnya tinggal 50% dari seorang Gashen Ini waktunya mereka untuk dapetin turtle Kalau ada retribution Ada sih Ada Nggak ada retribution Ternyata dari J-nya Adanya dari seorang Dooyok Disitu tapi Joker Kita lihat itu bouncing ball Cuma untuk pulang Males banget Mali ada flam shotnya Mau lari kemana Males banget gak sih Mau cabut Ngehajar si Siapa tadi ya Yang sekarang Joker ya Joker Eh ternyata Ada burung fairy Yang tiba-tiba dateng Betul sekali Dan kita lihat Wong Koko juga di sisi atas Hampir diambil Sama Hinel Tapi lagi-lagi Fader High Strike Mohon maaf Saya takut Melawan Farsha Perih banget Itu makanya aku bilang Farsha itu Tidak perlu jadi Main core Di arah mid lane Dia jadi Sideliner aja Tetap Eh sesakit itu damage nya Betul Gak butuh buff Tinggal jaga jarak aja Dan nge-spam Ultimate ya Fader High Strike Walaupun basic Basic damage dari Fader Strike nya Di nerf Di buff ya Oke Kali ini Dooyok Bakal coba tuh Pancu ke depan Katronroh Kali ini Mangcar seorang Joker Bakal terjadi Tapi saya Kufra nya Bakal sibuk Ngurusin Hinel Di sisi atas Sekarang memang Hinel nya lagi Bercoba Untuk melakukan Pecurian Terhadap Turat Disini Bener banget Bener banget Dan tidak ada Source ultimate Dari Dooyok Tadi di bawah Sayang banget Ketika mau dive Tapi agak sedikit Missko mungkin Dan liat Feature Tapi kacanya Oh oh Dua Dua kali ini Bangsi Bangsi Bercoba terkabur Dengan Dia punya Shunpo Tapi tidak Bisa Berbuat Banyak Berhasil Di shut down Kali ini Sama teman-teman Dari siren Tapi di sisi Tengah Joyok Satu Satu Ternyata Dengan Jayden Berhasil Di shut down Malah Doyoknya Yang Ter shut down Mungkin Ada sedikit Miss Dari puncture Aku gak Tidak melihat Tadi Dan juga Misalkan Dari bawah Oke Cuma Diambil Bug merahnya Masih bisa Di secure Masih bisa Di secure Sama Tapi kita Lihat Kali ini Joker Akankah Kamu Jadi Makanan Publik Kali ini Azzer Jay Masih Sangat Confident Tapi Datsun Tidak Kena Dan Jokernya Mati Di tangan Hidel Kali ini Mereka Belum Dapetin Satu Outer Turet Juga Di arah Tengah Dari Siren Esports Masuk Menit Kenam Kali ini 4 5 Dengan Kondisi 3000 Dibetan Siren Esports Padahal Tadi Dia Bisa Kabur Dari Joker Tapi Karena Dia Nel Kaya Masuk Turet Kedua Coba Di stun Ternyata Malah mati Sama Inferno Demasi Besar B Antara Antara Dua Itu Tapi Kita Lihat Kali ini Kajah Sudah Punya Fleeting Time Dan Kalau kita Lihat Gashen Udah Kalimiti Tapi Kita Lihat Kali ini Dari Joker Langsung Ditarik Nah Ini Kombo Yang Kita Mohon Maaf Ya Udah Dilempar Ditarik Lagi Belum Aja Ada Franco Wah Kena Masuk 10 Dagger Bakal Masuk Kali ini Ke arah Joker Masuk Bouncing Ball Masih Mencoba Menhilangkan Diri Tapi Sayang Sekali Terence Rage Tidak Sempat Terbuka Dari Saura Kufra Tapi Di Sisi Lagi Hinal Berasal Dari Tim Siren Tapi Geek Kehilangan Hinal Sedangkan Kalau kita lihat Inhibitor Kayaknya bakal Dihilangan Oh Bakal Hilang Tapi Doyok Crown Roll Sekali Ini Ini kerugian Besar Ini kerugian Besar Bagus Geek Fam Junior Karena Walaupun Kayaknya Dia dapetin Hinal Di arah Bawah Kelamaan Sehingga Di atas Bisa Langsung Nge-push Dan Gusion Baik Tadi Dia langsung Nge-spam Slodernya Benar-benar Nakutin Tim Dari Geek Fam Junior Untuk Mundur 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 Biar Granger Dapetin Turret Di atas Dan Itu Terjadi Dan Terjadi Lagi Disini Dan Kalau kita Lihat Item progress Apa Disini Mungkin Dia langsung Bergerak Ke arah Blade of Despair Kali Ya Karena Kalau kita Lihat Asasi Jaman Sekarang Langsung Ke arah BOD Dibandingkan Endless Battle Endless BOD Biasanya Endless Masih Tetap Endless Menjadi Item Untuk Lancelot Dan Lancelot Ternyata Bikin Ke arah Endless Battle Terlebih dahulu Tapi Kita lanjut J Akhirnya Berhasil Shutdown Kali Ini Joker Dan Kalau kita Lihat Disana Feeder Asreka Sangat Mengganggu Positioning Dari teman-teman Siren Esports Dari Tim Geek Fab Junior Mereka Mencoba Mendapatkan Outer Turet Pertama Di arah Tengah Sedangkan Azer Masih Mencoba Mempertahankan Turet Ya Dan Emang Di update Bruno Sekarang Untuk jaga Stux Memang Susah Tapi Lihat Ternyata Led Slot Dapetin Point Kill Lagi Dan Akhirnya Dapetin Endless Battlenya Dan Tartlenya Mungkin 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 Sedangkan Di arah Atas Itu Gajian Duit Banyak 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 Cuma Tadi Tidak Ada yang Dapetin Blue Buff Dari Team Siren Masih Bisa Disave Sama Team Siren Sendiri Ya Masih Bisa Diselamatkan Oleh Seorang Fans Disitu Oh Fans Yang Dapetin Kalau Tadi Sayang Banget Geek Fam Bisa Dapetin Kill Bisa Dapetin Buff Juga Nah Cuman Disini Masih Diselamatkan Oleh Seorang Fans Dan Fans Disini Bermain Sangat Sangat Posisi Bagus Sangat Aman Banget Dan Dia Mencapai Level 13 Bahkan Jaya Masih Level 12 Ya Maaf Kalau Kita Lihat Dari Sana Droyok Masih Mencapai Bertahan Tapi Dilampar Kebelakang Trondro Sekali Sayang Sekali Tidak Bisa Untuk Menyelamatkan Diri Dan Disitu Langsung Membuka Dengan Adanya Feeder Airstrike Dari Seorang Parsha Tapi Ada Divine Judgment Mencapai Mengunci Ezoa Tapi Ezoa Berhasil Diambil Dan Tidak Bisa Berbuat Banyak Dari Team Geek Fam ID Karena Hinel Di Sisi Atas Sudah Melakukan Push Dan Mencapai Mendapatkan Base Yes Walaupun Masih Susah Juga Masih Bisa Di Def Tapi Lihat Disini Ezernya Bener Bener Ngeganggu Banget Bener Pergerakan Dari Ezernya Harus Divas Padai Dan Bahkan Dari Doyoke Belum Sempat Dia Taddi Ton Rose Bener Kayak Didiemin Di Stun Berkali Gali Mini Stun Dari Asimable Force Ejector Juga Bahkan Kalau Misalkan Dilihat Dari T-Fight Sebelumnya Ketika Nggak Ada Lenslot Pun Kalau Misalkan Si Wow Seorang Disini Yang paling kaya Adalah Seorang Green Job Dengan Jumnya Dua item Core 6600 6600 Sebenernya Kalau kita lihat Dari Sisi Geekfame Junior Bruno Baru mencapai 6000 Barusan Dan Dia Langsung Bakal Bergerak Ke Arath Harusnya Resurrect Fury Harusnya Tapi Kalau Misalnya Di Arath Ke Bawah Kalian Game Dikit Ya Aku Sedikit Ngeri Dengan Resurrect Fury Ditambah Skylet Phantom Itu Kayak Mengerikan Banget Dari Seorang Bruno 2500 Benar Benar Dan Dari Doyoknya Menuju Ke BOD Walaupun Dia Tadi Bikin Satu Item Aku Lupa Namanya Untuk Cooldown Ya Cooldown Reduction Oke Tapi Kita Tadi 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 Dead Sonata Tidak Berhasil Mengenai Teman-teman Dari Geek Fam Junior Dan Lorty Bakal Bergerak Ke Atas Nih Coret Dead Sonata Flameshot Mirip Banget Flameshot Di peluru Ketakir Dan ini Kalau misalkan Patapundo punya Ultimate Bakal Enak Banget Karena Dia Ada Flicker Tinggal Narik Landslot Atau Brunonya Dan Ini Akan Menjadi Push Yang Mudah Untuk Team Siren Jay Jangan Mulai Kembali Atau Enggak Kamu Aku Ulus Lagi Kepalanya Ulus Lagi Kepalanya Berseken Spuri Dipegang Sama Fans Kritikal Udah Lumayan 1500 Mungkin Dari Kritikal Seorang Tapi Kayaknya Barusan Terjadi Seperti Yang Kamu Bilang Apakah Itu Ada Defense Judgment Atau Hanya Defense Sementara Seorang Team Geek Fam Tapi Kali Ini Lord Akan Bisa Diselesaikan Dengan Sangat Cepat Tapi Dead Sonata Berhasil Dibuka Kali Ini Jayla Sampai Kedepan Mengitar Wong Koko Double Kill Dan Base Berhasil Diambil Sama Team Siren Esports Dengan Sangat Cepat Kali Ini Predisi Kornet Salah Akhirnya Tim Siren Yang Akhirnya Memenangkan Dengan Salah Rampat Rapi Juga Dia Tidak Mau Melakukan Kesalahan Kecil Yang Terjadi Di Game Pertama Kita Langsung Selesaikan Game Tidak Dengan Baik Terima Selesaikan Dan